Ternyata ada lho orang-orang Kristen di Jepang yang merayakan Nisa atau percumaan kudus menggunakan nasi dan sake. Bahkan mereka memiliki Injil versi mereka sendiri. Mengapa ya mereka melakukan hal tersebut? Apakah ini yang disebut dengan inkultrasi yang kebebelasan? Bukan kok. Yuk kita bahas bersama tentang Kakure Kirishitan, orang-orang Kristen yang tersembunyi di Jepang. Sebenarnya saya pernah membahas hal ini di video yang berjudul Fakta Menarik Kakure Kirishitan di Jepang. Sayangnya video tersebut mengalami sedikit gangguan teknis. Nah kali ini saya akan membuat video baru dengan pembahasan yang sedikit berbeda dengan video sebelumnya. Namun video yang lama masih bisa kok kalian saksikan karena tidak saya hapus. Yuk kita mulai saja pembahasannya. Kakure Kirishitan yang berarti orang Kristen tersembunyi atau hidden Christian merupakan keturunan orang-orang Kristen pertama di Jepang yang harus bersembunyi karena iman mereka. Berbeda dari Jepang modern sekarang ini, pada abad ke-16 kekristenan pernah mencapai masa keemasannya. Di mana pada tahun 1579 sudah terdapat kurang lebih 130 ribu umat Kristen. Dan 4 tahun kemudian jumlah mereka diperkirakan berlipat ganda menjadi 200 ribu orang. Pewartaan Injil di Jepang dilakukan oleh para misionaris katolik dari Portugis, terutama dilakukan di sekitar kota Nagasaki. Itu sebabnya sekarang kota Nagasaki sering disebut sebagai Roma di Jepang. Salah satu tokoh yang berperan dalam proses penyebaran ini adalah Santo Francisco Safirius yang pernah datang ke Indonesia dan beliau di gelari Rasul Asia. Salah satu penyebab mengapa penyebaran Injil ini dapat sukses terjadi adalah karena beberapa daimyo atau penguasa daerah memilih untuk memeluk agama Kristen. Dan tentu saja hal ini akan diikuti oleh rakyat mereka. Para daimyo Kristen tersebut antara lain berasal dari klan Omura, klan Arima, dan klan Otomo. Awalnya perkembangan ini diterima cukup baik oleh Shogun Hideyoshi, penguasa de facto Jepang saat itu. Namun kemudian dia mulai curiga terhadap orang-orang Kristen, karena mulai muncul percikan-percikan perpecahan antara penduduk Kristen dan non-Kristen di daerah Nagasaki. Dia kemudian memutuskan untuk mengeluarkan dekrit yang melarang aktivitas misionaris di suite, terlebih mereka mulai terlibat dalam politik. Puncaknya saat Shogun Tokugawa berkuasa, dia menyingkirkan klan Arima yang katolik dan menggantikannya dengan klan Matsukura yang lebih loyal. Klan yang baru ini kemudian mulai memanakan penduduk dengan menerapkan pajak yang tinggi. Penduduk yang tertekan mulai melakukan pemberontakan dengan alasan ekonomi dan dipersatukan dengan kesamaan iman. Nah pemberontakan ini dikenal dengan nama pemberontakan Simabara. Awal pemberontakan Simabara, umat Kristen itu cukup unggul dan berhasil merebut benteng Hara. Namun sayangnya mereka akhirnya kalah karena salah satu pemberontak yang bernama Yamada Emosaku berhianat dan membocorkan rahasia pemberontak kepada pasukan Shogun. Yamada Emosaku menjadi satu-satunya orang yang selamat dari 37.000 pemberontak di Simabara. Bayangkan satu-satunya. Oh iya, dalam pemberontakan ini ada sebuah kisah heroik dari seorang pemuda berumur 16 tahun bernama Francisco Amakusa Siro. Yang dengan gagah berani memimpin pasukan pemberontak dengan membawa panji sakramen maha kudus. Sayangnya kematiannya cukup tragis. Nah, bagi generasi 90-an, pasti tidak asin dengan pemberontakan Simabara ini. Ya, apalagi bagi pencinta anime. Mengapa? Karena pemberontakan Simabara ini pernah diangkat dalam seri anime Samurai X. Kembali lagi ke topik ya. Setelah kalah, orang-orang Kristen mulai mengalami penganiayaan hebat dan harus menyembunyikan iman mereka. Karena jika ketahuan beragama Kristen, mereka dapat dihukum mati. Salah satu cara mengidentifikasi apakah orang tersebut Kristen atau bukan adalah dengan upacara Fumie, yang berarti menginjak gambar. Tentu saja yang dimaksud adalah menginjak gambar Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Jika orang tersebut terlihat ragu-ragu ketika akan menginjak, maka mereka akan dituduh sebagai orang Kristen dan mereka akan disiksa sampai mengaku. Nah, karena persekusi yang hebat dan para misionaris telah diusir keluar Jepang, mereka ini menjadi terputus dari kekristenan di dunia luar. Kemudian, mereka mulai membentuk sinkretisme antara tradisi Jepang dengan agama Kristen dan menimbulkan suatu semacam ya apa ya, kekristenan yang unik dan berbeda. Yuk, kita bahas apa saja keunikannya. Keunikan yang pertama adalah mereka merayakan misa atau perjaman kudus dengan tata cara yang unik. Jika misa pada umumnya menggunakan roti dan anggur, mereka menggunakan nasi dan sake sebagai penggantinya. Sebenarnya tidak hanya nasi dan sake, namun juga terdapat sashimi atau irisan daging mentah, dan nishime atau semacam sayuran. Mereka melakukan hal ini karena untuk menyamarkan ibadah mereka. Ritual ini mereka sebut dengan nama Ohatsuwage, yang artinya kurang lebih mempersembahkan persembahan atau ucapan syukur. Upacara ini diadaptasi dari upacara Hatsuhu atau ucapan syukur setelah panen dari kepercayaan Shinto. Ohatsuwage digunakan sebagai pengganti karisti karena tidak ada pastor yang melayani mereka. Mereka merayakannya setiap hari minggu atau pada hari raya tertentu. Contoh hari raya mereka itu ada Otaya atau Malam Natal dan Kanasimi, Masa Prapaskah. Pelaksanaannya di ruang rahasia atau di depan altar keluarga yang terlihat seperti busudan atau altar Buddha, tapi itu sebenarnya adalah kamuflase dari altar Kristen. Dalam merayakan upacara Ohatsuwage, terdapat beberapa perlengkapan misa alam mereka, antara lain 2 baki, 2 mangkok nasi, 2 cangkir sake, 2 porsi nishime, dan 1 porsi sashimi. Tak lupa ada salib, patung Bunda Maria, lilin, rosario, bunga, dupa, kalimat konsekrasi berdasarkan Injil Yohanes, kayu suci santo bastian atau disebutnya basucan no seiboku, kertas-kertas doa, dan potongan baju dari martir-martir Jepang. Bagaimana caranya? Nah, tata caranya itu meliputi dua bagian, yaitu yang pertama, mengucapkan doa-doa dengan nada seperti pembacaan Sutra Buddha. Doa-doanya itu dalam bahasa Latin dan Portugis, namun pelafalannya menggunakan pelafalan bahasa Jepang, seperti Abimaria untuk Ave Maria atau Salam Maria, dan Pateru Nausoteru atau Paster Noster untuk doa Bapak kami. Doanya itu diulang-ulang, seperti awalnya itu ada doa Bapak kami satu kali, kemudian di tengah-tengah ada doa Bapak kami tujuh kali, dan diakhiri juga Bapak kami satu kali, kemudian ada lagi Salam Maria lima puluh kali. Nah, selain doa Bapak kami dan doa Salam Maria, mereka juga menggunakan jahadat dan sepuluh perintah Allah. Di bagian yang kedua adalah perjamuan. Diawali dengan doa-doa yang berulang lagi, termasuk di sini ada doa kepada Bunda Maria dan santa-santa lainnya, ya spesifik nih, santa ya, alias wanita suci, tidak santo. Setelah itu mereka akan mengangkat mangkuk nasi dan cangkir sake seperti dalam ekaristi, kemudian diakhiri doa-doa repetitif dan doa syukur. Setelah itu mereka akan makan secara bergantian. Sebelum kita lanjut keunikan dari umat Kakurekirisitan, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol super thanks. Proses Misa ala Kakurekirisitan ini dilaksanakan di altar yang menyerupai Budsudan atau altar Buddha, namun sebenarnya merupakan altar Kristen. Mereka menyamarkan figur-figur suci Kristen dalam bentuk patung bernuansa Buddha. Contohnya adalah patung Bunda Maria yang disamarkan menjadi kanon sama atau Avalokiteswara atau yang kita kenal dengan nama Dewi Kuan Im yang digambarkan sedang mengendong anak kecil. Atau memahat salib di balik patung Buddha. Ketika akan digunakan, mereka akan menempatkan cermin di belakang patung tersebut sehingga tanda salibnya terlihat. Dan untuk menandai apakah mereka itu rumah orang Kristen, mereka biasanya menyamarkan ornamen-ornamen salib pada benda-benda rumah seperti menyamarkan salib pada lentera, pada lambang keluarga, atau pada kisih-kisih jendela. Simbol-simbol ini menjadi semacam kode rahasia di antara mereka. Setelah restorasi Meiji dan kebebasan beragama dijamin, mereka mulai terbuka menggunakan patung Yesus dan Bunda Maria. Keunikan yang ketiga, karena misionaris dilarang untuk masuk Jepang kembali, maka mereka membentuk organisasi mereka sendiri untuk mengurus kebutuhan rohani seperti melakukan ritual Ohad Suwage, pembaptisan, dan pemangkaman. Nah, organisasi mereka itu dipimpin oleh Cokata, yang merupakan pemimpin wilayah, dibantu oleh Misukata dan Kikiyaku. Misukata memiliki tugas sebagai asisten pembaptisan, sedangkan Kikiyaku merupakan pembawa pesan rahasia seperti di mana mereka itu akan melakukan upacara Ohad Suwage. Posisi ini biasanya diberikan secara turun-temurun dari ayah ke anak laki-lakinya. Tidak ada proses tehabisan, tapi mereka harus sudah dibaptis. Dalam pelaksanaan proses ritual, mereka menggunakan atau mengenakan kimono biru gelap dan duduk dengan posisi khusus. Selain memimpin Ohad Suwage, Cokata juga memimpin upacara pemakaman. Umat Kakurekrisitan melaksanakan upacara pemakaman dua kali. Yang pertama di Kuil Guda, karena mereka kan harus menyamarkan, dan yang kedua adalah di rumah mereka masing-masing dengan doa-doa khas mereka yang itu dibacakan seperti sutra guda. Menarik ya? Keunikan yang terakhir adalah setelah sebagian besar Injil dan buku-buku doa dimusnahkan, umat Kakurekrisitan mulai melaksanakan tradisi oral untuk menurunkan ajaran mereka dari generasi ke generasi. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan mereka dari bukti-bukti sebagai penganut agama Kristen. Kalaupun ada ajaran yang ditulis, mereka memilih kertas yang mudah hancur kena air agar dapat dimusnahkan segera jika ketahuan. Nah, seperti kita ketahui, tradisi oral ini memiliki kelemahan, yaitu bisa terjadi perubahan informasi. Karena itu, kisah kitab suci mereka memiliki perbedaan dengan Injil pada umumnya. Karena mereka mencampurkan kisah Injil dengan legenda rakyat Jepang. Kisah Injil mereka disebut dengan nama Tenji Hezimari No Koto atau Awal Mula Surga dan Bumi. Kemudian, masalah doa. Karena pada umumnya mereka tidak begitu memahami lagi arti doa tersebut, mereka memperlakukan doa-doa seperti doa Bapak kami, Salam Maria, Syahadat, bahkan Sepuluh Perintah Allah seperti Mantra. Mereka percaya jika doa-doa tersebut tidak didoakan bersama-sama dengan benar menggunakan nada seperti Sutra Buddha, maka doa-doa tersebut tidak memiliki power atau tidak memiliki kekuatan. Uniknya, mereka juga memiliki kalender liturgi sendiri yang disebut Basucan No Koyomi atau kalender Santo Bastian. Kalender ini disusun oleh seorang katekis Jepang yang bernama Bastian dan berisi hari raya dan peringatan Santo Sanak. Uniknya, kalender ini tidak berdasarkan pergerakan matahari tapi berdasarkan pergerakan bulan seperti kalender hijriah dan tahun barunya terjadi saat hari raya Maria menerima kabar gembira. Setelah kebebasan beragama diberikan saat restorasi Meji pada tahun 1871, sebagian besar umat Kakurek Rishitan memilih untuk bergabung dengan gereja katolik Roma. Namun, beberapa komunitas memilih untuk mempertahankan tradisi mereka terutama yang tinggal di kepulauan sekitar kota Nagasaki. Sayangnya, kebebasan beragama tidak mengembalikan kejayaan penyebaran agama Kristen seperti yang terjadi pada abad ke-16. Terlihat sekarang ini, perkembangan agama Kristen cukup lambat. Bahkan, anggota komunitas Kakurek Rishitan malah semakin berkurang. Sensus pada tahun 2015 memperkirakan jumlah mereka hanya sekitar 1000-1500 orang. Tentu, sekarang ini malah lebih sedikit mungkin ya. Penurunan ini selaras dengan tren penurunan jumlah penuh di Jepang dan diperparah dengan urbanisasi yang tinggi. Dimana sebagian besar umat Kristen dan Kakurek Rishitan tinggal di daerah pedesaan. Wilayah pedesaan mulai ditinggalkan oleh kaum mudanya yang beragama Kristen dan mereka ini ketika tinggal di perkotaan mulai meninggalkan tradisi keluarga mereka yang di desa. Ya, meskipun perkembangan kekristenan tidak sepesa dulu namun agama Kristen cukup memberi andil dalam perkembangan Jepang modern ini. Seperti beberapa tokoh-tokoh Jepang berasal dari keluarga Kristen baik Katolik maupun Protestan. Contohnya itu ada Perdana Menteri Jepang yang beragama Kristen baik itu Katolik dan Protestan. Pernah saya bahas kok di video ini. Nah, itu dia keunikan umat Kakure Kristen di Jepang yang melaksanakan Ekaristi menggunakan nasi dan sake. Sebenarnya masih banyak kok keunikan mereka. Kita doakan saja semoga umat Kristen di Jepang dapat berkembang dengan pesat kembali seperti dahulu kala. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Salam Sampai jumpa lagi di video lainnya. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Sampai jumpa lagi di video lainnya.